Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukoh Tukang Tukang dari Pramukoh Bu, sehat? Ya, Alhamdulillah Pak Depan dah pulang ya? Ya, masih di solasi mandiri Soalnya mamahnya juga yang kena juga Eh, Masya Allah Ya, begitu deh Pak Penambang yang ngurusinnya menular-menular Iya, sabar dah Jadi tangga Anak pesantren umur berapa ya? 12 Kena COVID di Di solasi mandiri Terus emaknya nungguin kena juga Ini neneknya perusahaan, Masya Allah Kedoakan ya supaya Allah cepat memberikan satu Apa, mengangkat ya? Virus Corona Virus ciptaan Allah sendiri Ma'al sahabat amin musibatin illah bi'isnillah Tidak ada musibah Ya, yang menimpa manusia Illah bi'isnillah Kecuali dengan izinnya Allah ya Ini saya mau baca baru satu menit yang lalu ini Dari detiknews.com ya Tanggal hari Sabtu hari ini 16 Januari Habib Rizik ya Yang baru dipindah Habib Rizik 16 Januari 2021 Pukul 7.26 Sambil makan gak apa-apa ya Saya lapar Allah memberikan Pindah jeruji Bikin Habib Rizik Lebih menikmati Ini agak simpatik ya Detik news dia pakai kata Habib ya Kalau yang lain itu Yang media-media mainstream itu HRS Eh, MRS Pak Mahfud apalagi Gak mau dia menyebut Habib Pak Mahfud Ditilih Muhammad Rizik Sihab Itu paling banter Atau Habib Apa Rizik Sihab gak pernah Habib Rizik Sihab itu gak ada Apalagi Imam Besar Gak bakalan mau Pak Mahfud Lah Tapi Pak Mahfud Mau gak ya Ini Masih uduk Hehehe Suduk sama Apa ini Eh Bihun Allahumma barikulang Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi disini ada gambarnya Habib Rizik Pakai masker Dibuka Pakai Apa Surban Ya Jakarta Habib Rizik Saat tiba di rutan Baris Krim Foto Kadek Melda Luksiana Garis miring Detik.com Ini karya dia nih Jakarta Tersangka Penghasutan kerumunan Habib Rizik Sihab resmi Dipindah oleh pihak kepolisian Dari rutan Polda Metro Jaya Ke rumah tahanan Atau rutan Baris Krim Polri Habib Rizik Disebut lebih menikmati Di rutan Baris Krim Kalau saya Lebih menikmati Tahu Habib Rizik Habib Rizik Mulai Pindah Rutan Baris Krim Polri Sejak Kemis 14 Januari Pemindahan Itu Dilakukan untuk Memperpundah Tim penyidik Mengurus Pemberkasan kasus Yang melibatkan Habib Rizik Selain itu Lanjut Andi Siapa Andi Siapa Andi Siapa Andi Dia merasa Wartawannya merasa Tahu Namanya Andi Tapi kita gak tau Lanjut Andi Rutan Rutan Polda Metro Jaya Sudah cukup Padat Oh Andi Siapa Ini merasa Direktur Pelaksananya Kurang Cermat Pertimbangannya Tahanan Di PMJ PMJ Itu apa Itu juga Main singkatnya Kita belum kasih tau Polda Metro Jaya PMJ Terlalu padat Seragalikus Untuk memudahkan Penyidik Baris Krim Dalam Pemberkasan Kasusnya Ujar Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri Brikjen Andirian Jayadi Nah ini Andirian Jayadi Saat dimintai Konfirmasi Detik.com Kamis 14 Januari Saat sampai Rutan Baris Krim Habib Rizik Sempat Mengungkapkan Beberapa hal Saat bertemu Dengan Awak media Dia sempat Berkesan Agar Agar berhenti Membuat Kegaduhan Dan Membangun Kedamaian Alhamdulillah Santai Saja Stop Kegaduhan Bangun Kedamaian Saya tetap Komitmen Revolusi Ahlak Dengan Cara Yang Berahlak Revolusi Ahlak Dengan Cara Yang Berahlak Ujarnya Maksudnya Ujar Habib Rizik Mau Mbak Wan Sehari Kemudian Kuasa Hukum Habib Rizik Sukito Adno Prawiro Mengungkap Kondisi Habib Rizik Di Hutan Baris Krim Dia mengatakan Kondisi Rizik Habib Rizik Dalam keadaan baik Alhamdulillah Kondisinya Jauh lebih baik Jauh lebih menikmati Beliau Ujar Sugito Saat dihubungi Hari Jumat 15 Januari Sekarang hari Sabtu Kemudian Menurut Dia Habib Rizik Selama ini Memang ingin Dipindahkan Dari Rutan Polda Metroja Ke Rutan Baris Krim Polri Keinan itu Agar pihak keluarga Lebih mudah Menjenguk Habib Rizik Sebenarnya Beliau itu Memang Ingin pindah Supaya lebih mudah Dijenguk oleh Keluarganya Katanya Sekarang Selanjutnya Halaman 2 Kemudian Sugito Menyebut Selama Habib Rizik Menjalani Menjalani penahanan Tapi Tahanannya di Polda Metro Itu repot Katanya Polri Mengatakan Pelayanan di Rutan Baris Krim Sama dengan Rutan-Rutan yang lain Argo Temu Rasulullah Pak Argo Sekali-sekali Rutannya sama Coba di Di dalam sel Misalnya Pak Argo Menikmati sel di rutan Terus Tukang donat Terus makan Habib Rizik berpindah Ceruji Saat keluhan sakit Masih terjadi Sakit apa ya Oh ini kemarin Beritanya ya Apa beritanya Tersangka Penghasutan Kerumahan Habib Rizik Resmi dipindah Oleh Kepolisian Kerumah Tahanan Rutan Baris Krim Polri Habib Rizik Dipindah Di tengah Kondisi Yang masih sakit Sakit apa Awalnya Pemindahan Habib Rizik Ke Rutan Baris Krim Disampaikan langsung Oleh Direktur Tindak Pindah Tindak Pindah Nah umum Baris Krim Brigjen Brigjen Andirian Jayadi Dia menyebut Habib Rizik Dipindah Siang kemarin Memis Maksudnya Ya Dipindahkan Ke Rutan Baris Krim Tindak Pindah Terus Pindah Itu dilakukan Untuk mempermudah Tim penyidik Mengurus Pemberkasar Kasus Yang melibatkan Habib Rizik Sihab Lanjut Selain itu Lanjut Andi Rutan Polda Metroja Sudah cukup Padat Pertimbangannya Tahanan Di Polda Metroja Terlalu Padat Sekaligus Untuk Memudahkan Penyidik Baris Krim Dalam Pemberkasar Terus Yang sakit Tuh Gimana kabarnya Pemindahan Ini dilakukan Saat Habib Rizik Masih dalam Kondisi Kurang Sehat Aziz Yanuar Bismillahirrahmanirrahim Makan dulu ya Aziz Yanuar Salah 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 Anggota Tim Pengecara Habib Rizik Meminta Polisi Memperhatikan Kesehatan Habib Rizik Saat Klinya Tersebut Dipindahkan Ke Rutan Baris Krim Kami Berharap Pelayan Kesehatan Dan Perhatian Kepada Kesehatan Kata Aziz Ditemui Di Polda Metro Caya Terus Apalagi Menurut Aziz Selama Habib Menjalani Masa Tahanan Di Rutan Polda Metro Pihak Rutan Memberikan Pelayan Kesehatan Yang Baik Kepada Kliennya Dia Berharap Hal itu Juga Serupa Hal Serupa Juga Dapat Dilakukan Oleh Petugas Di Rutan Baris Krim Harapan Pelayan Kesehatan Tidak Kalah Dengan Yang Di Polda Metro Caya Karena Yang Disini Kondisinya Cukup Baik Jelasnya Tak Hanya Itu Aziz Mengungkap Kondisi Habib Rizik Saat ini Masih Kurang Baik Menurutnya Habib Rizik Masih Mengalami Masalah Kesehatan Pada Lambung Dan Pencernaan Kondisinya Masih Kurang Baik Masih Kadang Suka Sesak Napas Infonya Ada Permasalahan Di Lambung Dan Pencernaan Beliau Kondisi Kesehatannya Lemah Akan Akan Tetap Dari Pihak Dokkes Dokter Kesehatan Disini Turut Membantu Dengan Maksimal Usai Menjalani Proses Habib Rizik Akhirnya Resmi Dipindahkan Dari Rutan Polda Metroja Ke Rutan Bar Eskrim Habib Rizik Tiba Kamis 14 Januari Kemaris Sekitar Pukul 15 05 Dengan Menumpang Mobil Izuzu Hitam Berplat B 2000 Pihar Dari Rutan Polda Metrojaya Wah Udah cabenya Nih Untuk Nggak Kemakan Saat itu Habib Rizik Tampak Dikawal Ketat Mobil Polisi Selain itu Beberapa Pasukan Prima Bersenjida Turut Mengamankan Lokasi Habib Rizik Menggunakan Baju Tahanan Berwarna Orangnya Dengan Kondisi Tangan Diikat Cable Ties Tulisannya C-A Apa C-A B-L-E T-I-E-S Bacanya Apa Cable Ties Lali Cable Yang ketiga Terakhir Jadi Masya Allah Tak ada Apa Isinya Tak ada Perjuangan Tanpa Pengorbanan Diusir Tiga Setengah Tahun Pengorbanan Kata Gurunya Saya Dilwalid Tak ada Perjuangan Tanpa Pengorbanan Diusir Tiga Setengah Tahun Masih Kecil Tapi Masih Sekarang Ya Masya Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Roji Udah 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 Selesai Sekarang Udah Itu Berita Sementara Dipindah Ke Rutan Baras Krim Habib Rizik Revolusi Ahlak Allahu Akbar Kemis Udah Ya Itu Berita terakhir Hari Sabtu Tadi ya Hari Sabtu Hari ini Tentang Habib Rizik Moga-moga Moga-moga Pemerintahan Cepat Berlalu Kata Rizal Ramli Dia Meramalkan Pak Jokowi Pemerintahnya Nggak Nggak Sampai 2024 Ke GRan Katanya Karena Karena seluruh Faktor Makro Mikroekonomi Makroekonomi Cashflow Budaya Politik Yang anti Islampobia Ekonomi Pengangguran Itu semuanya Semua variable Itu katanya Mengarah pada Keruntuhan ekonomi Dan Dia mengingatkan Bung Karno Itu jatuh Karena ekonomi Di Bravest Radio Dan juga Pak Harto Jatuh Karena ekonomi Bung Karno Jatuh Karena masalah Ekonomi Dan Tampaknya Ekonomi Tahun 2021 Ini Makin Lebih Parah Dibanding Ekonomi Tahun 2020 Jadi Kalau ada Harapan Pemerintah Bahwa ekonomi Tumbuh Katanya Tahun Ini 5,51 Eh 5,5 Itu Harapan Yang Tidak ada Dasarnya Kata Rizal Ramli Di mana Di Bravest Radio Sudah kita Muat full Di Channel Pesanian Jurnal Orang Lima Tahun Sebelum Ada Corona Katanya Rizal Ramli Itu Ekonomi Tumbuhnya 5,1% Belum ada Corona Sekarang Ada Corona Kok Kira-kira Ngimpi Ekonomi Apa Tubuh Lima Dari Minus 5,5% Jadi Kalau Angka Angkanya Siapa Rizal Ramli Itu Harapan Yang Tidak ada Dasar Angin Surga Angin Surga Yang Tidak Mungkin Datang Dan Dia Meramalkan Tidak sampai 2024 Pemerintahan Ini Akan Berakhir Kalau Sampai Ngimpi Masih Sampai 2024 Kata Rizal Ramli Itu Kegeran Pak Jokowi Kata Rizal Ramli Bukan Kata Saya Bismillahirrahmanirrahim Makan Assalamualaikum Merahmatullahi Wabarakatuh Saya Dwi Pramuko Tukang Donat Dari Peranggis Tercuak Di Semesta Fazbir Sobran Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Tidak Nggak usah Komentar Negatif Makan Nggak Boleh Nggak Bila Ngomong Komentari Makanya Bikin Youtube Sendiri Jadi Punya Pendapat Sendiri Nggak Cuma Ngetik Komentar Negatif Youtube Orang Lain Bikin Channel Youtube Sendiri Kalau Nggak Bisa Belajar Sama Saya Saya Ajarin Gratis Datang Ke Parung Ya Tiap Sabtu Saya Nerima Kamu Cuma Tiap Sabtu Kalau Datang Selain Hari Sabtu Ya Tobat Ya Tetap Diterima Masa Diusir Kan Enggak Canda Datang Belajar Saya Punya Teman Baru Namanya Pak Weda Videonya Udah Empat Apa Ya Cuman Begini Doang Pake HP Satu Di Belakangnya Buku Buku Emang Orang Pinter Weda Mas Sayang Banyak Pernah Kepala Sekolah Pernah 20 Tahun Jadi Penyiar Pinter Main Gitar Klasik Bisa Juga Main Jazz Guru Gitar Klasik Coba Pak Weda Cuman Channel 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 Susah Diketik Nama Dia Yang Asli Masuk Islam Tahun 2000 Bagus Pak Maju Terus Pak Weda Maju Terus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Geng Karena Gak Enak Nasi Udub Ini Kurang Harusnya Pake Rendang Masuk Nasi Udub Pake Bakwan Harusnya Enak Pake Rendang He 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 Mu He 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 Terima kasih.